Intro Bawa di desa saya, desa Ambulu, Pejamatan Goktari, Kabupaten Kerebon Ada salah satu warganya yang kreatif Nah ini teman-teman speedboot yang dibuat oleh masyarakat desa saya yang kreatif Nah ini bentuk speedbootnya sedang dibersihin Nah ini nanti akan dicoba seperti apa sih jalannya speedboot Yang dibuat oleh masyarakat warga desa Ambulu Nah ini perlu dikembangkan ini Kalau benar-benar dari pusat, dari pemerintah Ada yang melihat ini adalah industri kreatif dari masyarakat desa Ambulu Yang perlu di tindak lanjuti atau dikembangkan Supaya bisa menjadi produk andalan Nah itu jet ski sudah meluncur Sedang di uji coba Ternyata teman-teman Jets ski buatan masyarakat desa Ambulu Enggak itu ya Maksudnya Enggak beda jauh dengan jet ski yang sebenarnya Yang memadain pabrik Mulai dari penutup Sama lah seperti buatan pabrik Cuma ini jet ski buatan masyarakat desa Ambulu Perlu banyak pembenahan lagi Supaya Ini adalah salah satu kreatif masyarakat desa Ambulu Yang perlu untuk dikembangkan Kalau pemerintah setempat dan pemerintah pusat tahu Sebetulnya ini masyarakat yang seperti ini Yang punya kreatif perlu kita dukung Itu teman-teman Jetskinya Sudah mengintari Memutar-mutar Nah ini lokasi uji coba teman-teman Itu ditambak Jadi kedalamannya itu Enggak begitu maksimal Terkadang jet ski Kandas Kalau jet ski di uji coba nya di sungai Yang kedalamannya maksimal Tentu enggak seperti itu Agak lebih baik lah Ini kan Di uji coba nya di Area tambak Jadi kedalamannya kurang memadai Jadi terkadang jet ski Menyangkut Kandas Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! Selamat menonton! kebuatan mas kurman seperti apa itu teman-teman masih perlu ada pembunahan tapi ini udah lumayan lah udah bagus bentuknya itu bagus nah ini adalah kreatif masyarakat desa Ambulu Mas kurman buat seperti ini itu idenya dari mana buat jas gitu ya ide sendiri sih memang udah banyak cuman ide sendiri karena kalau yang asli enggak ada peralatan Iya awal mula terinspirasi buat jaski seperti itu dari mana masuk rumah kita dari Malaysia dulu tahun 2001 jadi Mas kurman itu pernah jadi TKI ya Iya di Malaysia dulu 2001 tahun 2001 nah ini pembuatan seperti itu maksudnya itu ada kesulitan enggak masuk rumah Oh kalau kesulitan sih ada tetap ada namanya juga pertama ya banyak kendala gitu tapi walaupun banyak kendala Mas bisa ditangani lah nah ini proses membuat speed seperti ini jaski lah ya maaf bukan speed jaski ini berapa lama mas rumah ya kalau dikerjain cepet-cepet sih paling dua bulan ini satu tahun karena nggak ngurusin ini aja sih banyak kerjaan yang lainnya gitu jadi membuat seperti ini bukan fokus membuat iya jaski sahaja Iya satu tahun ada kerjaan lain kita kerjaan kerjaan lain kalau ada kesenggangan ngerjain 4 jaski ya Mas kurman betul sekali jadi nggak fokus kalau dipokuskan berapa bulan Mas kurman dua bulan harapan Mas kurman kedepannya ingin gimana lah ya kalau saya sih pengennya harus maju ya harus maju misalnya ada yang bantu-bantu solusi apa gimana lah berbentuk apal yang bisa kendala-kendala ini bisa diatasi kan jadi Mas kurman ingin agar pemerintah setempat atau pemerintah desa memberi dorongan dan memberi bantuan agar kreatif Mas kurman itu bisa jauh lebih baik dan tidak ada kendala ya Mas kurman nah Mas kurman sendiri asli orang mana Mas kurman asli Tulen Ambulu Ambulu itu wilayah termasuknya wilayah Jawa Barat atau Jawa Tengah Mas kurman Jawa Barat Jawa Barat ada di wilayah Kecamatan Losari Opatan Sirpon ya Mas kurman Oke teman-teman tadi saya sudah berbincang-bincang dengan sang perakit pembuat jaski warga desa Ambulu Kecamatan Losari Kabupaten Sirpon yang bernama Mas kurman ini Mas kurman itu orangnya sangat kreatif tidak membuat ceski aja terkadang juga ada jasa membuat pelapon mengecat dan lain sebagainya itu Mas kurman ditangani ini termasuk Mas kurman adalah orang-orang yang kreatif ya mudah-mudahan sih saya berharap pada pemerintah daerah setempat seperti kepala desa atau pemerintah pusat lah memberikan motivasi agar Mas kurman bisa membuatkan jaski yang jauh lebih baik dan tidak ada kendala di bidang permesinan Oke sampai disini dulu perjumpaan saya mudah-mudahan teman-teman bisa mengikuti video-video yang saya tayangkan harapan saya sih kedepan agar masalah tambu bukannya mas kurman saja tapi masalah lainnya pun ikut termotivis termotivasi dengan mas kurman agar jangan mas kurman saja yang memberikan ide-ide kreatif seperti ini tapi teman-teman khususnya warga desa Ambulu pun yang lain agar bisa memberikan atau membuat ide-ide baru yang bertujuan dan bermanfaat buat masyarakat semua Oke sampai disini dulu perjumpaan kita wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati